Oke kita pasang yang barunya Ini yang barunya Sama kita kasih grace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Di channel Antobing Di video kali ini Kita akan memberikan Tutorial atau pemasangan Bearing roda belakang ya Di motor Sweet Street Tahun 2022 Terangkan sedikit Jadi kendala motor ini Roda belakangnya goyang ya Diakibatkan dari Rodanya Yang hancur Namun seperti biasanya Sebelum video selanjutnya Saya ingatkan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Agar kita lebih semangat lagi Dan membuat konten-konten yang bermanfaat Yang sudah bergabung Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Dan yang belum bergabung silahkan bergabung Dan saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih Jangan lupa subscribe channel Jangan lupa subscribe channel Antobing ya Agar kita lebih semangat lagi Kalau membuat konten-konten yang bermanfaat Oke lanjut ke tema Cara memasang Lahar roda ya Berikut Pemasangan Atau penyusunan Gigi rasionya ya Atau gigi gardannya Oke kita akan pasang dulu laharnya ya Ini laharnya kita akan Pasang ya Oke 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 bro ya Ini laharnya jadi motor ini Hancur ya Seperti ini ya Mengakibatkan roda belakang goyang Ataupun oleng ya Sebabnya mungkin Awalnya tadinya dari Bode roda yang kenur ya Sehingga Laharnya rusak seperti ini Oke disini kita akan memberikan Tutorial atau cara pemasangan Roda belakang ya Di motor biskrip terbaru 2022-2023 Oke ini lah barunya Untuk ke depannya kita Menggunakan kode KPB ya Atau vario Sama aja Oke kita akan Coba langsung pasang Jadi bagi teman-teman Yang mau coba-coba Pasang sendiri Tidak tahu caranya Silahkan aja Simak video saya ya Agar teman-teman paham Oke Ini lah harinya Kita ukur dulu Oke Sama ya Kita kasih grass dulu bro Ini kita kasih grass dulu Biar licin Biar mudah ya Maksudnya Oke kita pasang yang barunya Ini yang barunya Sama kita kasih grass Biar licin Oke kita langsung pasang aja Kita gunakan drip ya Oke Waduh goyang Sampai jumpa 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 mulai masuk dikit-dikit Oke Oke kita langsung pasang sionya sini sionya sudah kita ganti ya masih bawaannya saya kasih geras aja karena hasilnya masih bagus saya kasih gemuk lagi disininya Oke cara pasangnya seperti ini ya jangan seperti ini kalau seperti ini kebalik ya pasang seperti ini oke pasang tinggal dorong aja dikit seperti ini guys terlalu kedalam nih Bro dikit lagi Bro dalam lagi saya pasangnya seperti ini kita langsung pasang aja kita pasang dulu gigi rasionya atau gigi transmisinya ya nah disini jangan sampai kembali ya tapi kalau motor baru memang dia udah ada tandanya ini tanda yang putunya ada di bagian luar ya oke pasang eh lalu kita lap dulu ini Mas pakinya masih bagus cek dulu laharnya oke normal oke kita langsung pasang aja oke bro lalu kita kasih baut untuk bautnya dia ada 7 ya tapi bautnya dia ada belah sini Bro yang pendek ada di belakang ya pendek dua belakang dan sisanya dia panjang semua ya Oke semuanya ada 7 bautnya ya kita kencangin satu persatu menggunakan kunci 10 ya eh oke Bro tinggal satu lagi kita cek lagi yang lainnya oke oke langsung kita pasang rodanya langsung aja kita pasang dulu oke oke ini kita pasang rodanya Bro apakah masih goyang kita coba dulu kencangin kalau tadi awalnya dia goyang cuman tidak kita sempuk video ini ya sekarang kita akan pasang dulu sebelah kita pasang kita ganti laharnya apakah masih goyang oke kita kencangin dulu Bro saya perhatikan di sini oke bro ya rodenya sudah tidak oleng lagi kalau tadi awalnya dia oleng goyang seperti ini kadang-kadang tidak jalan motornya Bro terima kasih terima kasih terima kasih oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tanpa